satu petani itu harus lengkap punya tidak ada sistem apa namanya pinjam seperti di tempat kita ini masih apa namanya baru apa namanya nih kuning sedikit-sedikit ya apa namanya kalau di basah Bali kalau tempat saya basah balinya baru bengah to you nama ini masih ini seperti ini bagus nadi selamat siang kawan semuanya apa kabar semoga saya jumpai kawan semua dalam keadaan sehat pada hari ini kembali saya mengunjungi sebuah pedesaan dan tujuannya untuk melihat apakah ada orang yang sudah panen ya nanti kalau ada orang yang sudah panen saya bisa memperlihatkan bagaimana suasana panen atau cara panen yang ada di Jepang kalau ada ya karena minggu yang lalu saya datang ke tempat ini itu padinya sudah mulai menguning semoga saja nanti saya beruntung bisa melihat orang yang sedang panen di tempat ini jadi di samping kiri saya ini sudah kelihatan ini pemandangan padi yang sangat sudah menguning saya menuruni sebuah jalan untuk menuju ke persawahan ya ini di samping saya ini mungkin ini pabrik atau apa saya juga kurang mengerti juga tapi di depan sana sudah kelihatan sawah hari ini lumayan masih panas padahal musim panasnya sudah mulai lewat ya sudah mulai sejuk ini di depan saya ini ini petaninya nanam apa namanya palawija ya ada bermacam-macam yang ditanam ini ada terong ada sayuran ketela dan lain sebagainya ya ini palawija Oh itu petaninya di dalam tapi kalau disini kita tidak boleh masuk sembarangan nanti kita bisa dimarahi meskipun ada orangnya dan bisa kita tidak tahu nanti polisi sudah di samping kita ya oke ini apa namanya cabainya nih padahal cabai besar nih kelihatan enak sekali itu tidak di panen ya cuma di apa namanya di pakai sampah seperti itu semoga kelihatan di video ya itu kalau di tempat kita itu saya sudah mau minta itu daripada membazir ya tidak dimakan itu kasihan nah saya perlu ya di sini saya perlu cabai ya karena di usaka saya sangat susah sekali untuk mendapatkan bumbu masakan Indonesia ya terutama di daerah saya ada sih ada tapi ya jauh dari tempat saya lumayan jauh ini di depan saya ini sudah tadi kawan ya tapi kelihatan tidak ada yang panen ya di tempat ini kapan ya panennya tadi saya sempat lewat ada yang sudah mulai panen tapi saya kira disini lebih banyak di tempat lainnya ada orang yang panen nyatanya disini belum ada yang panen di sini sawahnya tidak begitu luas tapi minggu lalu saya di tempat lainnya itu lebih luas tapi di sini ini ya tempatnya seperti ini kawan tidak begitu luas dan belum ada yang panen ini bisa kawan lihat ini tadinya ini sudah waktunya untuk panen tapi ya belum dipanen ini mungkin kalau pas panennya saya tidak bisa ke sini mungkin ya saya karena saya ada kerja dan tempat ini lumayan jauh dari tempat tinggal saya saya datang ke sini maunya melihat orang panen karena perkiraan saya di tempat ini sudah mulai panen tapi nyatanya ya tidak ada yang panen harapan saya yang pertama tadi datang ke tempat ini untuk melihat bagaimana cara panen yang ada di Jepang ya tapi ya hari ini saya tidak beruntung tidak menemukan orang yang sedang panen tempat itu Tiba-tiba ada burung di depan Tiba-tiba dia nongol Ini dua meteran di depan saya Dia lagi santai mencari makanan Ini burung bengau jenis apa ya teman Nah ini dekat sekali ini Tapi dia lagi fokus Tapi sudah tahu saya di sampingnya Ini bangau jenis apa ya kawan Ini sekitar dua meter di depan saya Lebih dekat lagi Saya lebih dekat lagi Mau terbang ya tapi saya tidak bergerak Durun lagi dia disana Seperti ini suasana sawah yang ada disini kawan Tapi ya belum ada yang panen ya sama sekali Sama sekali di tempat ini belum ada yang panen Tapi ya ini padanya sudah waktunya dipanen ini Sampai Ini yang di dalam house ini Itu kelihatan yang ditanam tomat kawan Tomat dan mentimun Ini burungnya lagi Ini burungnya lagi Ini burungnya Ini burungnya Ini burungnya Ini burungnya Saya akan jalan ke depan sana Dan saya akan langsung pulang Karena hari ini tidak ada yang panen ya di tempat ini Mudah-mudahan di lain waktu Saya bisa melihat dan menyaksikan langsung orang Panen di Jepang ya Panen padi yang ada di Jepang Oke sampai jumpa pada video saya selanjutnya Semoga Kawan semuanya tidak kecewa dengan video saya hari ini Karena Sesuai tujuan kita Saya ke tempat ini untuk melihat Orang yang sedang panen Tapi Saya tidak beruntung pada hari ini tidak bisa melihat orang yang sedang panen Oke sampai jumpa pada video saya selanjutnya Dan bye-bye Selamat menikmati